Timnas Vietnam akan menjalani laga uji coba melawan Borussia Dortmund di Stadion Nasional Maiden Vietnam pada 30 November mendatang. Pertandingan menghadapi klub Liga Jerman tersebut akan menjadi kado perpisahan sang pelatih Park Hang-seo. Seperti diketahui, Park Hang-seo akan mengakhiri kontrak pada Januari 2023 bersama Timnas Vietnam. Laga ini digunakan sebagai persiapan skuad perjuluk The Golden Star jelang Piala AFF 2022. Pelatih asal Korea Selatan tersebut akan berusaha keras memberikan hasil terbaik pada Piala AFF 2022. Kepala Wilayah Asia Pasifik dan Pengembangan Bisnis Internasional Borussia Dortmund, Julia Farr, menjelaskan jika laga uji coba ini sekaligus akan menjadi kado perpisahan bagi Park Hang-seo. Namun mereka belum mau membocorkan siapa pemain yang akan tampil pada laga tersebut. Pasalnya beberapa pemain Dortmund dipanggil ke timnas masing-masing untuk Piala Dunia 2022. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Federasi Sepakmola Vietnam atau VFF Le Hoi An menjelaskan jika laga melawan Borussia Dortmund menjadi uji coba terakhir jelang Piala AFF 2022. Dia berharap para pemain yang tampil pada laga tersebut bisa memanfaatkan kesempatan dengan maksimal. Piala AFF 2022 akan digelar pada 23 Desember 2022 hingga 15 Januari tahun depan. Semuanya 10 tim akan berjuang di Piala AFF 2022 terbagi ke dalam 2 grup. Format kejuaraan ini adalah Ron Robbins, di mana masing-masing tim akan memainkan 4 pertandingan, yakni 2 kandang dan 2 tandang di babak penyisihan grup. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!